Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam guys Pasa Juran Selawasi guys Kita akan lanjutkan kembali Pembahasan Babat Tanah Jawir Dan sekarang adalah episode ke 10 Pada episode sebelumnya Kita sudah bahas tentang Pisah Sunan Giri ketemu sama bestinya Yaitu Sunan Bonang Dan mereka rencananya mau pergi ke Makkah Kemudian mereka transit sebentar ke Samudera Pasai Sekarang ceritanya mereka sudah sampai di Samudera Pasai Sunan Bonang dan Sunan Giri segera mencari padepokan tempat Dimana Syekh Maulana Ishak berada Dan beliau dalam rangka mencari padepokan itu Hanya mengandalkan orang-orang yang ditemui Untuk mendapatkan petunjuk jalan Salah seorang yang ditanya alamat memberikan petunjuk Berdasarkan petunjuk yang mereka kumpulkan dari orang-orang yang ditemui Sampailah mereka di pondok pesantren Di pondok pesantren itu Banyak sekali santri-santri sedang belajar Suasana belajar disana sangat indah Banyak santri-santri muda yang menimba ilmu agama Tidak ada satupun yang sibuk main HP Mabar Enggak ada Semuanya belajar dengan tegung Setelah menunggu beberapa saat Mereka berdua akhirnya berhasil menemui Syekh Maulana Ishak Cucu Rasulullah ke-21 itu Mereka menemuinya Selepas beliau mengajar para santri Sunan Giri dan Sunan Bonang Kemudian duduk bersimpu Penuh takzim di hadapan Syekh Maulana Ishak Kemudian setelah basa-basi sejenak Sunan Giri mengutarakan maksud kedatangannya bersama Sunan Bonang Yang tak lain adalah dalam rangka meminta izin Meminta doa restu untuk berangkat ke Mekah Syekh Maulana Ishak mendengar dengan sungguh-sungguh Kemudian beliau berkata Dengarkan wahai anak-anak Yang pertama Setiap manusia haruslah mengetahui siapa dirinya Kemudian yang kedua Wajib percaya dengan sepenuhnya kepada Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW Bagi kalian berdua Hal tadi sudah beres lah ya Sudah cincailah Tapi bagi masyarakat sekelilingmu wahai anakku Mereka sangat butuh Kehadiran kalian berdua Maka sekarang Kalian kembarilah pulang saja ke tanah Jawa Islamkanlah orang-orang di wilayah selatan pulau Jawa Kasih faham mereka tentang sholat lima waktu Dua kalimat syahadat Jakat fitrah Ibadah haji Apa itu batal Apa itu halal Haram Makru Bubah Bina'ah Juga harus dikasih faham Ajarkanlah mereka semuanya dengan penuh kesungguhan Ternyata Seh Maulana Ishak punya pandangan lain Beliau menyarankan supaya Sunan Giri dan Sunan Bonang Kembali ke tanah Jawa Mengajarkan agama Rasulullah Kemudian Sunan Bonang berkata Mohon izin tuanku Bukannya gimana-gimana ya Terus terang saya sudah mengislamkan kurang lebih 670 orang di pesisir Pantura Kemudian Seh Maulana Ishak berkata Wah itu bagus, keren Teruskan perjuanganmu wahai anakku Sudah kembalilah ke pulau Jawa Sunan Bonang dan Sunan Giri saling bertatapan Kemudian ada satu hal yang menggelayut di benak pikiran Sunan Giri Sebagai anak kandung Yang ditinggalkan ayah kandungnya sewaktu masih dalam kandungan Dan berjumpa setelah dewasa Sepetulnya Sunan Giri boleh saja bertanya Ayah Kenapa waktu itu engkau pergi meninggalkan aku sendiri? Meninggalkan ibunda terjebak dalam kesepian Secara manusiawi Pertanyaan itu sah dilontarkan Tapi Sunan Giri lebih mementingkan terpeliharanya adab dan tata kerama Daripada mengusik batin ayahnya dengan menagih rahasia di masa lalu Tapi jika seandainya Sunan Giri bertanya Sepertinya Seh Maulana Ishak akan mengatakan dengan jujur Bahwa kepergiannya waktu itu semata-mata demi kebaikan Sekarang mari kita bayangkan bahwa Sunan Giri bertanya kepada ayahnya Seh Maulana Ishak Misalkan pertanyaannya begini Wahai ayah anda Apa yang terjadi waktu itu? Kenapa ayah pergi dari belambangan Meninggalkan ibu sendirian? Maka Seh Maulana Ishak Kira-kira loh ya Kira-kira akan menjawab seperti ini Wahai anakku Ketahuilah pada waktu itu belambangan sedang dilanda pandemi hebat Sepertinya COVID-19 itu gak ada apa-apanya Kemudian Prabu Menak Sembuyu memerintahkan patihnya yang bernama Bajul Sengoro Untuk mencari orang yang bisa mengatasi keadaan genting itu Setelah berusaha berhari-hari Patih Bajul Sengoro kemudian menemui ku Seh Maulana Ishak ya Berdasarkan rekomendasi dari seorang pertapa di puncak gunung Yang bernama Kiai Kondogoyo Akhirnya Aku ditemukan sedang pertapa di dalam gua Bersenderan ke akar pohon beringin yang sudah laput Kayak ada rayap-rayapnya gitu Anakku Untuk kisah lengkapnya ada di episode sebelumnya Kalau kau mau mendengar lebih detail Silahkan klik di link ini pojokan Intinya begini anakku Setelah aku menuntaskan hal paling awal untuk menyebarkan Islam di belambangan Yaitu mendirikan masjid untuk dipakai sholat berjamaah dan sholat jumat Karena waktu itu kerajaan baru yang aku pimpin Sudah tumbuh menjadi negeri yang makmur Negeri yang tentram Semakin hari anakku Semakin banyak banget Penduduk belambangan yang sebelumnya Hindu masuk Islam Di sana kemudian mereka menjalankan sholat sepisah-pisahnya Dan juga berhitan Agama Hindu semakin lama semakin terdesak anakku Pemeluknya semakin menipis Setiap hari ada saja orang yang ini yang murtad Maksudnya dari Hindu ke Islam gitu maksudnya Bahkan orang-orang istana keluarga sendiri Para menteri Eselon satu Staff ahli Pejabat pajak Kepala dinas Bupati Terus apa itu? Camat lurah Sampai tingkat RT anakku Sudah banyak yang masuk Islam Influencer-influencer juga banyak yang muslim Hal ini membuat para pembesar kerajaan yang masih beragama Hindu Lama-lama khawatir Termasuk ayah mertuaku Yaitu Prabu Menak Sembuyu Dia adalah orang yang paling gelisah dengan perkembangan Islam di wilayah kerajaannya Meskipun sebetulnya dia sudah masuk Islam Tapi hanya sekedar kulit Hanya pencitraan Bahkan Prabu Menak Sembuyu juga beberapa kali berencana melibas kerajaan baru yang ayah impi Menebar teror setiap malam Dan tidak jarang Aku ini sering dikriminalisasi Oleh sebab itulah anakku Aku merasa Jika masih bertahan di pelambangan Cepat atau lambat akan terjadi pertumpahan darah Sehingga jalan satu-satunya adalah pergi dari sana Meneruskan perjalanan dakwah Islam Dan betul wahai Ainul Yagi Waktu itu usiamu baru tujuh bulan di kandungan ibu Dewi Skardatu Terus ceritanya nih guys gini Jadi setelah Seh Maulana Ishak pergi Konon katanya ya Wabah penyakit yang dulu pernah melanda dan sembuh Muncul lagi Muncul lagi itu penyakit di pelambangan Virus yang datang ternyata lebih mematikan Ada varian-varian virus muncul terus gitu Ya ada Omikron lah Ada Delta Ada Deltu Macem-macem Kalau pandemi sebelumnya itu mereka pakai masker Sekarang pakai helm Ya kan Grafik masyarakat yang terpapar pandemi itu naik-naik terus pokoknya Rakyat banyak yang mati akibat penyakit itu Akhirnya Raja ini merasa risau Ya Prabu Menak Sembunyi ini bingung Dan dia menganggap Bahwa bencana penyakit yang melanda negeri pelambangan waktu itu Disebabkan oleh bayi yang dikandung oleh Dewi Skardatu Cucunya sendiri padahal Dan rencananya Ketika bayi itu lahir Nanti akan dibuang ke laut Dan betul bro Setelah bayi itu lahir Akhirnya dimasukin ke peti Kemudian dibuang ke laut Dan disitu kemudian ditemuin sama Nyai Agen Pinati Dan dirawat sampai keti Ya kira-kira Seh Maulana Ishak Jawabnya kayak tadilah Diragi Ralu ini Kita lanjutkan ceritanya Tidak lama setelah mereka berbincang-bincang Seh Maulana Ishak Kemudian mempersilahkan Sunan Giri dan Sunan Bonang Untuk tinggal beberapa saat di pasar Untuk menimba ilmu Dan nanti Jika sudah dirasa cukup Akan dipersilahkan kembali ke Tanah Jawa Dan dikisahkan mereka berdua mondok disitu Selama kurang lebih tiga tahun lamanya Pertinyi ini Kira-kira apa yang mereka kaji Ngaji apa mereka Sudah level ulama besar Masih terus belajar Apa? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu Tulis di kolom komen Ya saya juga gak tahu Tapi ya santri keren itu gitu guys Ngaji-ngaji ngopi Iya kan? Kayak Misalkan Gus Bahak Gus Kausar Dan ulama-ulama keren yang kita punya Mereka tuh ngaji terus Berhubung saya ini santri abal-abal Saya kebalik Saya itu ngopi-ngopi Ngopi ngaji baru Maka jadinya gini Kemudian Sunan Giri berkata kepada Sunan Bonang Jadi kita gak jadi ke Mekah nih bro Ya kalau Kiai bilang kita harus balik Ya balik Yaudah yuk kita Murut pokoknya Jadi niat mereka masuk ke kota Mekah Menunjuk ilmu Akhirnya tidak kesampaian Mereka hanya sampai di Serambinya Doan Serambi Mekah Tepatnya di Pasai Kalau sekarang sekitar Lok Sumawi Di Aceh Kita akan lanjutkan di episode berikutnya Babat Tanah Jawir Ke besok ke sebelas kalau gak salah Salam warahmat guys Pasat duluran selawasi guys Salam warahmat guys